Halo selamat datang kembali di channel gue Frizy Doruk pecintanya Om Mobi nah di video kali ini gue mau mereview ulang mengkonfot ulang konten gue yang ada di kora yang pertanyaannya tentang berapa lama waktu inden sebuah mobil baru sebelum ngomong kasih penjelasan dan mereview ulang jawabat gue kora buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini boleh gua dibantu untuk subscribe karena kedepannya gua bakal isi channel ini tentang jawaban gua berkaitan ototik atau hal-hal random lainnya yang menarik untuk buat jadikan konten di channel ini Oke subscribe ya sebenarnya ada beberapa poin nih untuk jawab pertanyaan yang dipulai nih gua luang lagi ya berapa lama biasanya waktu inden sebuah mobil baru tapi disini gua menjadikan empat poin yang perlu dibahas yang pertama adalah mobil yang sedang ditunggu ini merupakan blow up dari gua atau karena ini juga yang menyebabkan waktu semakin dekat makin cepat walaupun dia dibuat dari luar yang ada yang bakal teks tangan tapi kalau untuk yang di dalam Indonesia ya bakal lebih cepat tuh poin yang pertama tampon yang kedua adalah berkaitan tentang lokasi customer lokasi orang yang memang mau proses modul tersebut DC orangnya proses modul itu adalah biare Jakarta jadi prosesnya bakal lebih lebih cepat tipe proses yang ada di daerah karena begini karena kan kita tahu nih Indonesia itu pusatnya ada di Jakarta jadi mau nggak mau dan secara tidak langsung mobil yang sudah diproduksi dari luar itu berdasarkan saya nggak tahu pada real dan kecintaannya tapi gua bisa kasih real contohnya real ini di akhir video ya kepoin yang ketiga adalah fitur kalau tidak sebuah mobil itu ada penambahan fiturnya yang luar atau disupply dari tentu itu bakal mempengaruhi waktunya juga karena pengetahuan gua tentang otomotif only in sujoki jadi gue mau share sedikit nih pengetahuan yang gua tahu fitur emirror itu disupply dari Cina jadi secara nggak langsung saling ketergantungan ketika stok emirror sudah menipis artinya harus menunggu emirror lebih stok dulu yang artinya harus di request dari China terus untuk poin yang keempat ini ini sih berdasarkan asumsi saya adalah power dari main dealer masing-masing karena kita tahu dealer mobil Suzuki itu enggak cuman satu ada banyak jadi seberapa kuat seberapa power dealer masing-masing untuk bisa request stok yang diingin gitu sih ini berada contoh nih di grup Suzuki XL7 itu dia sudah request mobil dari beberapa bulan lalu dan sampai sekarang itu masih belum datang-datang sudah udah nyampe tiga bulan katanya belum datang-datang setelah saya usut punya usut dan baca profilnya ternyata si abang ini memang asalnya dari luar daerah dari pasar sepertinya itu yang menyebabkan lama juga prosesnya tapi setelah dilihat si abang ini proses ketiga sebelum pandemi mewabah dan artinya kan memang benar-benar benar-benar nyatanya alasannya ketika pandemi sedang berlangsung jadi semua proses kan menjadi terhambat bukan hanya di otomotif tapi di semua bidang nah di lain sisi juga ketika pandemi kemarin kan emir itu agak sedikit kehabisan agak sedikit susah untuk proses pengirimannya sendiri jadi itulah yang menyebabkan lamanya juga untuk pengiriman Oke saya rasa cukup untuk ngobrol santai ini tentang pertanyaan di korang terima kasih yang udah sampai habis terima kasih sudah menangkali saya memang butuh informasi tentang mobil yang lagi internet bukan terima kasih atas waktunya thank you